Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih anak-anak sekalian Sekarang kita akan masuk ke dalam bagian yang kedua dari negosiasi Kita akan membahas mengenai unsur pembangun negosiasi Unsur pembangun negosiasi artinya Disini kita sedang membicarakan apa saja sih yang membentuk sebuah negosiasi tersebut Kalau kita lihat hal yang pertama pembentuk dari sebuah negosiasi itu adalah apa yang disebut dengan partisipan Partisipan biasanya pihak yang menyampaikan pengajuan dan pihak yang menawar Pada beberapa negosiasi untuk memencakan konflik atau pertikaian Ada partisipan ketiga yang berperan sebagai perantara, penengah, atau pemandu Singkatnya partisipan itu adalah orang-orang yang terlibat di dalam negosiasi Kalau di dalam bentuk teks disini atau percakapan Partisipan itu bisa digunakan dengan bentuk pronomina Atau disebut dengan kata ganti Pronomina adalah kata ganti Kata ganti yang dimaksud itu adalah kata ganti orang Kata ganti orang itu ada tiga Kata ganti orang pertama Kata ganti orang kedua Dan kata ganti orang ketiga Kata ganti orang pertama itu adalah kata ganti yang ditunjukkan untuk diri sendiri Kata ganti orang pertama itu ada kata ganti orang pertama tunggal Yaitu adalah saya Dan juga disini aku Dan kata ganti orang pertama jamak Yaitu adalah kami dan kita Sedangkan kata ganti orang kedua ditunjukkan untuk mitra bicara atau lawan bicara Kata ganti orang kedua tunggal contohnya adalah anda atau kamu Kata ganti orang kedua jamak yaitu adalah kalian Sedangkan kata ganti orang ketiga itu ditunjukkan kepada yang dibicarakan Kata ganti orang ketiga itu tunggalnya ada ia, dia, beliau, jamaknya itu adalah mereka Partisipan itu adalah hal yang paling dasar dari negosiasi harus ada orangnya Lebih dari satu disini ya pastinya Yang kedua ada perbedaan kepentingan dari kedua belah pihak Ya sengketa, permasalahan disini Yang harus dibicarakan pastinya Nah maka bagian yang ketiga adalah pembicaraan Pembicaraan itu adalah perundingan dalam bentuk pengajuan dan penawaran Nah ketiganya ini adalah bagian yang mendasar dari sebuah negosiasi Kalau tidak ada partisipan ya tidak ada yang akan membicarakannya Kalau tidak ada yang permasalahan ya tidak ada yang perlu dipermasalahkan Bukan kalaupun ada permasalahan ada orangnya Tapi kalau tidak diomongin ya tidak terjadi negosiasi Lalu ketika sudah ada pengajuan dan penawaran Maka harus ada apa dalam negosiasi? Adanya kesepakatan Karena dalam kesepakatan itu adalah ujung dari sebuah negosiasi Dan ketika tidak terjadi sebuah kesepakatan berarti tidak terjadi sebuah negosiasi Yang berikutnya adalah ciri-ciri dari sebuah teks negosiasi Apa saja sih ciri-cirinya? Kalau kita lihat ini membedakan antara teks negosiasi dengan teks yang lainnya Seperti observasi, eksposisi, anekdota, dan lain sebagainya Yang pertama adalah negosiasi itu menghasilkan suatu kesepakatan bersama Di dalam teksnya tertulis ada kesepakatan bersama dialognya Seperti di contoh yang kita lihat sebelumnya Yang kedua negosiasi menghasilkan keputusan yang saling menguntungkan Tidak saling merugikan Ini adalah hal yang utama juga Yang berikutnya negosiasi merupakan sarana untuk mencari suatu penelusahan atau jalan tengah Yang menjadi sebuah solusi Negosiasi mengarah pada tujuan praktis Mudah dilakukan Kenapa? Karena kesepakatan itu tidak boleh tertunda Yang mengakibatkan orang lain itu merasakan kerugian Maka sebuah negosiasi itu harus Membuat sebuah kesepakatan yang mudah dilakukan Dan dapat segera dilakukan Tidak tertunda-tunda Berikutnya sebuah negosiasi itu mengacu kepada kepentingan bersama Tidak boleh saling merugikan Yang berikutnya Tekst negosiasi dapat berbentuk dialog Ataupun monolog Ya jelas Kalau dalam penampilan drama Dialog itu bercakapan dua orang atau lebih Atau monolog Jadi kita bicara dalam bentuk teks ya Dalam teks ini ya bisa jadi Ini dalam teks monolog Yang dimana ada orang yang berperan Satu orang yang melakukan drama Untuk memerankan beberapa tokoh Itu sebuah dengan monolog Yang berikutnya Dalam sebuah teks negosiasi itu Terdapat sebuah Bahasa yang persuasif atau ajakan Karena memang di dalam negosiasi itu Tujuannya adalah untuk saling Memengaruhi Antara kedua pihak yang saling bersengketa Yang berikutnya Kita akan membahas mengenai Cara-cara dalam negosiasi Negosiasi itu agar dapat berjalan lancar Pasti ada cara-caranya Apa saja sih yang harus kita lakukan dalam negosiasi Yang pertama Sebelum negosiasi kita bicarakan lebih lanjut Kepada orang lain Kita harus ajak dulu orang lain tersebut Mau gak dia membuat kesepakatan dengan kita Karena kalau dia tidak mau Ya kita tidak bisa melanjutkan pembicaraan apa-apa Nah maka disini kita harus dapat meyakinkan Dia untuk dapat membuat kesepakatan Dengan memberikan sebuah alasan Alasan mengapa harus membuat kesepakatan Yang dimana alasan itu haruslah logis Kita tidak bisa memberikan sebuah pengajuan Tanpa alasan yang logis Kalau tidak ada alasan yang logis Atau masuk akal Maka disini orang pasti akan menolak Ajuan tersebut Yang berikutnya adalah Mengakomodasi butir-butir perbedaan dari kedua belah pihak Nah ketika sudah mau untuk membuat kesepakatan Memulai negosiasi Nah ketika perundingan ini Jika ada perbedaan-perbedaan Maka coba dilihat Apakah ada kesamaan sebagai pengajuan Agar nanti disepakati Yang berikutnya adalah Membandingkan beberapa pilihan kemungkinan Atau mengajukan pandangan baru Yang tujuannya disini Agar kesepakatan itu mudah dilakukan Pandangan baru ini bisa muncul Dengan cara apa Dialog ataupun mediasi tadi Lalu berikutnya adalah Mengalokasi tugas dan tanggung jawab masing-masing Sekali lagi Sebuah negosiasi itu bukan hanya jual beli Tapi berbagai macam hal Seperti tugas kelompok misalnya Ketika tugas kelompok itu Dibagi-bagi tugas di masing-masing anggota Masa malah masing-masing anggota itu Memiliki hak dan tanggung jawabnya masing-masing Dan tanggung jawab dan haknya itu haruslah terpenuhi Dipenuhi Agar apa Kalau tidak Jika tidak terlaksana Maka akan berdampak bagi yang lain Dan itu harus benar-benar disepakati Dan ini salah satunya akan berdampak Jika tidak dilakukan adalah kepercayaan Padahal kepercayaan seseorang itu sangat mahal Jika dihancurkan Maka kepercayaan itu akan sulit kembali Untuk disatukan atau ditumbuhkan kembali Berikutnya adalah memperjelas dan menguji pandangan yang dikemukakan Bila perlu dengan suatu contoh Contoh Berikan Agar masuk akal Berikutnya Jika perlu dengan kontrak perjanjian Kita lihat ya banyak sebuah negosiasi itu Yang perlu digunakan surat perjanjian Dengan maksud Jika nanti di lain hari Ada sebuah permasalahan berkaitan dengan Kesepakatan yang terjadi Maka kita akan lihat bukti tertulisnya Yaitu adalah surat perjanjian Agar apa? Tadi komitmen Bersama dapat Dilakukan dengan baik Dan menetapkan dan menegaskan kembali tujuan negosiasi Karena negosiasi itu adalah untuk Kepentingan bersama Sekarang kita akan bahas mengenai faktor penentu dalam negosiasi Apa saja sih faktor penentu dalam negosiasi ini? Nah disini kita akan coba lihat Pertama Adanya kesediaan untuk berkompromi dengan pihak lain Jadi disini adalah Sedia atau tidak Yang kedua Dalam negosiasi itu tidak ada yang dirugikan Sekali lagi itu harus dari awal Kita melakukan negosiasi itu untuk sama-sama mencari keuntungan Yang kedua Kesepakatannya Yang ketiga Mohon maaf Ini harus bersifat praktis Dapat dilakukan Dan yang keempat adalah Alasan-alasannya itu Mampu memengaruhi orang lain Dan juga masuk akal Sekarang kita akan membahas mengenai struktur teks negosiasi Struktur adalah bagian-bagian yang membentuk dari teks tersebut Kita juga sudah menemukannya di berbagai macam teks ya Ada struktur yang sudah kita temukan di teks-teks yang lain Struktur teks negosiasi itu ada orientasi, pengajuan, penawaran, persetujuan, dan penutup Pengertian dari tiap-tiap struktur Yang pertama ada orientasi, pengenalan awal, atau perbincangan awal mengenai apa yang akan dibicarakan Yang kedua pengajuan, permintaan hal yang dibutuhkan bagi yang berkepentingan Contoh permintaan kredit oleh nasabah Yang berikutnya adalah penawaran proses negosiasi antara peminta dan pemberi Contoh oleh nasabah dengan pihak bank Berikutnya kita lihat lagi ada namanya persetujuan Hasil negosiasi berupa kesepakatan yang saling menguntungkan Contohnya kesepakatan nasabah dengan pihak bank Yang kelima adalah penutup Kembalikan dari orientasi, penutup mengakhiri sebuah teks dialog negosiasi Biasanya berupa perpisahan antara pemberi dan peminta Sekali lagi ini adalah struktur dalam bentuk teks Kita lihat contohnya Coba lihat bagian di paling atas ada sebuah dialog antara pembeli dan penjual Berapa harga sekilo mangga ini bang? Sambil menunjuk ke arah mangga gedong gincu 30 ribu bu, murah Nah bagian ini disebut dengan orientasi Karena apa? Di dalam dialognya itu sedang mencoba mengenalkan kepada kita Mengenai apa yang akan jadi bahan pembahasan Yaitu adalah tentang mangga sekilo yang berharga 30 ribu Namanya orientasi Lalu kita lihat di bawahnya ada bagian pengajuan Boleh kurangkan bank? Nah ini adalah pengajuan Mengajukan sesuatu, permintaan Boleh kurangkan bank? Itu pengajuan Nah jawaban dari pengajuan itu adalah bagian penawaran Nah disini boleh atau tidak? Disini dia katakan belum boleh bu Barangnya bagus loh bu Ini bukan karbitan Masak pohon Ini namanya penawaran Barangnya bagus loh bu Ini bukan karbitan Sekali lagi disini sudah mulai menyampaikan argumentasi yang bertujuan untuk memengaruhi Lalu ada bagian pengajuan Ya bang Tapi harganya boleh kurangkan lagi musim bang 20 ribu saja Dan bagian pengajuan dan penawaran ini terjadi beberapa kali Memang di dalam pengajuan penawaran ini dalam negosiasi itu tidak dibatasi Intinya di dalam pengajuan penawaran ini adalah Hingga sampai sebuah titik untuk mencapai kesepakatan Nah kita lihat bagian kesepakatannya Di bagian persetujuan ada pernyataan Ya bang yang penting saya dapat mangga yang bagus dan tidak busuk Saya jamuin bu Kalau ada yang busuk boleh ditukarkan Nah maka disini adalah persetujuan Kalau kita lihat Dari harga mangga 30 ribu Ditawar dan menawar disini Dari harga 30 ribu Ditawar 20 ribu Lalu diturunkan menjadi 28 ribu Dan akhirnya disepakati Dan bagian yang terakhirnya itu Ketika sudah terjadi transaksi Di antara kedua belah pihak Si pembeli mendapatkan mangga Dan penjual mendapatkan uang Maka itulah yang disebut dengan penutup Jadi struktur dari teks negosiasi adalah Orientasi, pengajuan, penawaran, persetujuan, dan penutup Berikutnya adalah surat penawaran Di dalam negosiasi Negosiasi itu tidak selalu dalam bentuk lisan Tapi juga ada dalam bentuk tulisan Dalam bentuk tulisannya itu dapat berupa berbentuk surat Surat kita tahu adalah alat komunikasi tertulis Nah dalam surat itu terbagi dua bentuk Namanya surat pribadi dan surat resmi Surat pribadi itu adalah surat yang ditulis oleh seseorang Untuk keperluan pribadinya Contohnya adalah surat undangan uang tahun Dan surat undangan pernikahan Sedangkan surat resmi adalah surat yang ditulis oleh suatu instansi atau lembaga Yang dikirimkan kepada instansi atau lembaga lain atau perorangan Nah itu namanya surat resmi Nah untuk teks negosiasi masuk ke dalam surat yang mana? Surat resmi Nah surat resmi yang disebut ini namanya surat penawaran Surat penawaran adalah surat alat komunikasi tertulis resmi Yang disampaikan instansi atau lembaga Yang tujuannya menyampaikan pengajuan penawaran Atau permintaan kepada individu Dan instansi lembaga lainnya Lalu berikutnya Di dalam surat penawaran ini Kita tahu ya bahwa semua Apa ya Contohnya perusahaan-perusahaan itu Akan melakukan kerjasama dengan perusahaan lainnya Contoh jika itu adalah perusahaan Apa namanya Makanan instan misalnya Dia membutuhkan bahan baku dan lain sebagainya Maka bahan baku itu Bisa jadi dia menyediakan sendiri Tetapi besar kemungkinan dia akan bekerja sama dengan yang lainnya Nah maka digunakanlah surat penawaran Karena ini adalah surat resmi Maka surat penawaran itu menggunakan juga format resmi Dari surat resmi itu tersebut Maka ada bagian-bagian surat Bagian-bagian surat itu ada yang namanya kop surat Pastinya kalian terbayang ya Surat resmi pasti kalian pernah menemukannya Kop surat itu isinya apa saja sih Yang pertama ada nama lembaga Yang di penulisannya menggunakan huruf besar atau kapital Yang mengatakan itu adalah identitas dia Nama dia Nama lembaga tersebut Yang kedua adalah Alamat dan kontak telepon Serta website, email jika ada Yang bertujuan untuk mudah dihubungi Dicari kepastian kebenarannya Yang berikutnya adalah logo lembaga atau instansi atau organisasi yang mengeluarkan surat tersebut Yang berikutnya adalah nomor surat Yang berikutnya adalah urutan keluarnya surat tersebut Yang tujuannya adalah untuk mempermudah untuk pengarsipan Dengan maksud jika nanti di kemudian hari dibutuhkan dapat mudah ditemukan kembali Yang berikutnya adalah lampiran Lampiran adalah berkelas lain yang disertakan bersama surat resmi Dan berikutnya adalah hal atau inti yang Tujuannya adalah untuk menyampaikan apa tujuannya dikeluarkannya surat tersebut Apakah undangan, pemberitahuan, atau permintaan, dan lain sebagainya Dan ada tanggal surat Tanggal surat adalah tanggal dikeluarkannya surat tersebut Nomor surat, lampiran, dan hal itu seringkali disebut dengan identitas surat Kita lanjutkan berikutnya Tanggal surat tadi sudah disampaikan Ini diabaikan saja Yang kedua adalah alamat penerima Alamat penerima itu adalah tujuan dikirimkannya surat tersebut Alamat penerima itu sering ditulis dengan kata Kepada yang terhormat Nah, kepada yang terhormat itu tidak bisa digunakan keduanya Karena memiliki makna yang sama Nah, kepada itu kita hindari Kita gunakan kata yang terhormat Yang tujuannya adalah untuk menghormati penerima surat tersebut Lalu ada namanya salam pembuka Di sini surat Di dalam salam pembuka tersebut Biasanya digunakan tanda koma, bukan titik Yang artinya dia bukanlah kalimat Yang dimana salam pembuka itu akan diteruskan dengan bagian-bagian kata atau frasa yang lain Untuk membentuk sebuah kalimat Maka digunakan tanda koma Lalu ada tubuh surat yang isinya adalah bagian pembuka Isi Atau maksud surat dan penutup Nah, ini adalah bagian informasi tentang apa yang ingin disampaikan Yang kelima adalah salam penutup surat Diikuti nama jabatan dan tanda tangan penanggung jawab surat Kita lihat contohnya di sini Bagian atas ini disebut dengan kop surat Yang terdiri atas Nama lembaga Alamat Dan kontak Serta juga kop surat Maaf, logo lembaga Lalu ada nomor hal dan lampiran yang disebut dengan identitas surat Disitu ada halnya penawaran produk spesial lampirannya satu lembar Ada tanggal surat 5 Maret 2015 Itu adalah tanggal surat Lalu yang terorat Marhaban Wedding Organizer Jalan Kartini Kota Batu Jawa Timur Itu disebut dengan alamat penerima Dan itu ditulis lengkap Jalannya, kotanya dimana Ditulis lengkap Karena yang pasti pengirim surat ini pasti tahu siapa yang akan menerima Lalu berikutnya Kata dengan hormat itu disebut dengan salam pembuka dan digunakan tanda koma Yang artinya dia bukanlah kalimat Yang nanti akan ditambahkan kata atau frasa untuk membentuk sebuah kalimat Lalu setelahnya adalah tubuh surat yang menjadi inti ada bagian pembuka, bagian isi, dan bagian penutup surat Lalu bagian di paling bawah ada kata hormat kami Itu namanya adalah salam penutup Menggunakan tanda koma Dan di bawahnya adalah jabatan serta nama pengirim surat tersebut Dan ini yang disebut dengan surat penawaran yang termasuk sebagai bagian di dalam surat resmi Ini harus kita pahami secara baik Sehingga kita bisa membedakan mana kesalahan-kesalahan yang terjadi Dan pastinya kalian butuh eksplorasi lebih lanjut Agar memahami tentang surat penawaran ini Cari contohnya di berbagai macam cara Bisa dari buku paket yang kalian gunakan Dari sumber-sumber yang terpercaya Agar kalian bisa mengembangkan diri kalian Mungkin itu saja dan jangan lupa untuk negosiasi ini Sangat berguna bagi kita Pahami dan lakukan Semoga ini bermanfaat bagi kalian Dan mempermudahkan kalian dalam belajar di kegiatan-kegiatan kalian selanjutnya Terima kasih Kita ucapkan hamdallah Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh